Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sobat, di video ini saya akan memberikan tutorial cara merubah posisi tombol navigasi pada semua android Ini mungkin sangat berguna bagi sobat yang baru mengganti hp Yang mungkin merasa terganggu dengan posisi tombol back di sebelah kiri Dan posisi tombol resetnya ada di sebelah kanan Oke sobat, untuk merubah posisi tombol navigasinya Disini kita memerlukan sebuah aplikasi yang bernama navigation bar Sobat bisa download di playstore secara gratis Jadi ukuran aplikasinya itu kecil Jadi sobat itu tidak usah khawatir untuk kehabisan memori telepon atau memori internal pada habil sobat Oke sobat, jika sobat sudah download, kita buka aplikasinya Oke sobat, disini kita klik go to setting Jika muncul pilihan seperti ini Kita cari navigation bar Kemudian kita aktifkan Kemudian klik ok Oke sobat, ini adalah menu tampilan dari aplikasi navigation bar Nah disini ada pilihan move and down untuk mengatur posisi navigation bar Nah disini kita paskan saja Oke cukup segini Nah selanjutnya untuk merubah posisi tombol back dan tombol resetnya Kita tinggal aktifkan saja sweep back and reset button Yang ini kita aktifkan Nah disini sobat bisa lihat secara otomatis tombol back dan tombol resetnya sudah berganti posisi Nah ini sudah berganti posisi Nah sobat, untuk merubah warnanya supaya lebih terlihat bagus Kita klik background color Kemudian kita pilih warna hitam Nah jadi disini sesuai dengan selera sobat Mbak mau pakai warna apa Jadi disini saya akan menggunakan warna hitam supaya kelihatan bagus dan kelihatan seperti HP pada umumnya Oke jika sudah kita kembali Oke sobat, disini sobat bisa lihat tombol reset dan tombol backnya sudah berganti posisi Jadi bagi sobat yang baru berganti HP Yang posisi tombol backnya itu berada di sebelah kiri dan tombol resetnya berada di sebelah kanan Akan merasa terbiasa karena mungkin sobat sudah terbiasa dengan HPnya yang dulu Yang posisi tombol backnya di sebelah kanan dan posisi tombol resetnya ada di sebelah kiri Oke sobat, cukup sekian dulu tutorial singkat dari saya Semoga bisa bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Oke sobat, akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax